Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Membuat damagenya sakit, damage hero kalian bisa tembus ke hero tebal, dan jalannya hero kalian tambah cepat. Talent-talent yang aku pakai Trill, Master Assassin, dan Lethal Ignition yang bisa ningkatin damage hero Zilong menjadi sakit. Apalagi Master Assassin yang bikin hero Zilong tambah kuat saat satu lawan satu dengan hero musuh. Ini item-item Zilong yang aku pakai di gameplay Zilong, untuk penjelasan efek item-itemnya aku jelaskan di dalam video ini. Makanya jangan di skip videonya supaya gak ketinggalan penjelasanku disini. Item pertama yang aku pakai yaitu Warrior Boots. Item ini nambahin stack physical defense yang stack-nya bisa melindungi hero kalian dari damage physical musuh. Jadinya damage-nya gak masuk semua ke hero kalian, membuat darahnya gak berkurang banyak. Item Warrior Boots ini mempunyai efek atribut physical defense dan movement speed. Efek physical defense yang bisa mengurangi damage physical yang terkena hero kalian. Nambahin juga jalannya hero kalian bertambah cepat lagi. Item Warrior Boots ini cocok kalian pakai saat melawan hero physical di satu lane kalian. Misalnya melawan Alpha, Yu Zong, D-Roth, dan masih banyak lagi hero-hero physical attack yang lainnya. Sehingga kita bisa berhadapan dengan mereka di early. Spell Inspire-nya ready dan hero Alpha gak sadar kalau ada Zilong disini. Langsung kita hajar saja. Akhirnya kita berhasil untuk menumbangkan hero Alpha musuh. Sehingga kita berhasil mendapatkan kill supaya mendapatkan gold yang bisa buat beli item. Buat kalian yang belum like video ini, ayo buruan di like do this. Karena satu like dari kalian sangat berarti untuk video ini supaya bisa tersebar luas ke pemain mobile legends yang lainnya dan membuat channel youtube ini terus berkembang. Serta buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo buruan ditekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya supaya dapat notifikasi postingan terbaru dari channel ini. Karena satu subscribe saja sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Saya sebagai admin channel ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah menyaksikan video ini. Serta memberikan dukungan, saran, dan masukan untuk channel ini. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Item tersakit berikutnya yaitu Blade of the Hyattaceus. Item ini di penjelasan itemnya cocok buat hero assassin. Pasif item ini membuat equipment hero yang kalian pakai ada yang bersinar. Saat sinarnya itu ada bisa nambahin damage menjadi sakit. Item ini nambahin efek atribut fisikal attack dan darah. Membuat damage hero kalian bertambah besar dan kapasitas darah hero kalian bertambah banyak. Sehingga damage yang dikeluarkan saat mengenai musuh menjadi lebih sakit lagi. Pasif hero Zilong adalah keluarkan basic attack sebanyak 3 kali. Kemudian ditombak hero Zilong muncul sinar. Sinar itu bisa nambahin damage ke hero Zilong yang membuat damage-nya tambah sakit saat mengenai musuh. Membuat lebih cepat bersihin minion. Pasif hero Zilong adalah keluarkan basic attack sebanyak 3 kali. Kemudian ditombak hero Zilong muncul sinar. Sinar itu bisa nambahin damage ke hero Zilong yang membuat damage-nya tambah sakit saat mengenai musuh. Membuat lebih cepat bersihin minion. Pasif hero Zilong yang lainnya yaitu hero Zilong saat berhasil mengeliminasi pakai skill-skill-nya membuat cooldown skill 2-nya langsung menghilang dan bisa langsung kalian pakai lagi. Bisa mengeliminasi minion, monster jungle, dan hero musuh. Sehingga kalian bisa sesering mungkin menggunakan skill 2 hero Zilong untuk memberikan damage ke musuh dan bisa menggunakan skill 2 ini untuk menghajar musuh saat ada minion di lane kalian. Jadi manfaatkan minion supaya cooldown skill 2 menghilang. Kemudian aku pakai spell Inspire yang bisa nambahin kecepatan serangan basic attack hero kalian menjadi lebih cepat. Sehingga dengan sekejap serangan hero kalian menjadi tambah cepat dan bisa buat menyerang balik musuh yang menyerang hero kalian. Buat kalian yang mau bertanya seputar pembahasan yang ada di dalam video ini atau seputar game Mobile Legends, bisa langsung saja di kolom komentar video ini. Jadikan kolom komentar menjadi sarana untuk bertukar informasi dan bisa untuk mengobrol. Item tersakit selanjutnya yang bisa dipakai yaitu Endless Battle. Item ini membuat basic attack hero kalian bertambah kuat, sehingga damage basic attack-nya tambah sakit lagi saat mengenai musuh kalian. Jadi bersihin minion lebih cepat. Item ini nambahin efek atribut yang banyak sekali. Apa saja, yaitu physical attack, mana regen, darah, pengurangan cooldown, dan hybrid live STL ke hero kalian. Nah banyak sekali bukan hehehe. Makanya item ini cocok buat kalian pakai. Sehingga damage-nya tambah besar serta sakit saat mengenai musuh. Pemulihan mananya cepat saat berkurang. Durasi cooldown skill-skill-nya dikurangi membuat cooldown skill-skill-nya menjadi cepat. Dan nambahin pemulihan darah saat keluarkan damage. Item ini juga ada pasif unik yang nambahin true damage ke hero kalian. Sehingga damage-nya bertambah besar dan sakit saat mengenai musuh. Membuat damage yang dikeluarkan sama hero kalian lebih cepat buat bersihin minion, dan lain sebagainya. Item tersakit berikutnya yaitu Skypiercer. Item ini bisa mengeliminasi hero musuh yang darahnya rendah. Jadi saat darahnya sedikit langsung tumbang dan gak bisa kabur. Sehingga item ini sangat cocok dipakai buat hero kalian. Item Skypiercer ini nambahin efek atribut adaptive attack dan movement speed yang tingkatkan damage hero kalian tambah besar dan jalannya lebih cepat. Jadi saat musuh terkena damage hero kalian menjadi sakit dan darah musuh berkurang banyak. Item Skypiercer ini memiliki stack yang meningkatkan jumlah persenan darah musuh langsung tumbang. Jika persenannya banyak, maka darah musuh tinggal sedikit saja langsung tumbang. Namun stacknya berkurang jika hero kalian tumbang. Item Skypiercer memiliki pasif unik yang bernama Lethality. Pasif ini aktif setelah hero kalian memberikan damage ke hero musuh. Hero tersebut akan langsung tereliminasi jika darahnya dibawa 4%. Sehingga darah musuh sekarat langsung tumbang. Item tersakit berikutnya kalian bisa pakai Sea Halber. Item ini bisa nambahin efek pengurangan efek pemulihan darah yang dimiliki sama hero musuh. Sehingga efek pemulihan darah yang mereka miliki keluarnya gak maksimal. Item ini cocok kalian pakai saat melawan hero Heller maupun hero yang menggunakan item defense yang bisa nambahin efek pemulihan darah. Seperti hero Angela, Florine, Angela, Uranus, Yuzong, dan masih banyak lagi hero yang lainnya. Item ini nambahin efek atribut physical attack dan attack speed yang tingkatkan damage hero kalian bertambah besar serta sakit saat mengenai musuh. Apalagi serangannya bertambah cepat yang membuat saat keluarin panahnya tambah cepat dan damage sakit. Kalau serangan cepat dan damage-nya besar, membuat hero kalian bisa lebih cepat bersihin minionnya dan juga serangan ke turtet musuh bertambah cepat lagi. Sehingga lebih cepat hero kalian untuk menghancurkan turtet di pertahanan musuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang aku jelaskan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Buat yang mau bertanya ataupun memberikan pendapat, bisa langsung tulis di kolom komentar video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya supaya like-nya banyak. Bagikan video ini ke teman-temanmu. Dan juga tekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya supaya tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel ini. Sebelum video ini selesai, ada video-video menarik yang bisa kalian jumpai di layar akhir. Bisa langsung kalian tekan videonya. Barangkali videonya ada yang cocok buat kalian tonton lagi. Terima kasih telah menonton!